Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Safira Kamisna akan memaparkan atau mempresentasikan Materi Ujian Komprehensif Metodologi Studi Islam Dengan dosen Ibu Dr. Randa Ainsyah Idris MAG Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari agama Islam Jadi, pengertian agama Islam secara etimologi berasal dari al-Islam Yang berarti tunduk Kata Islam berasal dari salima yang artinya selaman Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri, tunduk, dan patuh Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman Yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai utusannya dan berlaku bagi seluruh manusia Dimanapun dan kapanpun dan ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia Yang kedua, kita akan membahas sumber ajaran Islam Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama Kemudian ada hadis dan sunnah dan juga ada ijma' Yang pertama, Al-Quran Al-Quran secara bahasa merupakan bahasa Arab yang artinya bacaan Term Al-Quran bentuk kata benda dari kata kerja Qara'ah yang memiliki arti membaca Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas Kemudian ada hadis Hadis ialah suatu perkataan atau berita Hadis ialah suatu perkataan informasi dari Rasulullah SAW Al-Sunnah merupakan jalan hidup yang biasa atau dilewati oleh Rasulullah Sunnah Rasul adalah hal yang biasa dijalankan dalam kehidupan Rasulullah Berupa seperti perkataan, perbuatan, serta persetujuan Rasul Kemudian yang terakhir ada ijma' Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujitahi Tentang hukum syarak mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat Kemudian kita akan membahas karakteristik ajaran Islam dalam bidang Nah yang pertama ada bidang agama Bidang agama memiliki karakteristik adanya universalisme Yang ini mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir Menyuruh berbuat baik dan mengajarkan pada keselamatan Kemudian ada bidang ibadah Bidang ibadah memiliki karakteristik bakti manusia kepada Allah SWT Karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tawhid Kemudian ada bidang akidah Bidang akidah memiliki keyakinan dalam hati Tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan ucap dengan lisan Dalam bentuk dua kalimat syahadat serta perbuatan dengan amal soleh Kemudian ada bidang ilmu dan kebudayaan Nah bidang ilmu dan kebudayaan memiliki sikap terbuka, akomodatif tetapi juga selektif Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar Tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif Yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan Melainkan ilmu dan kebudayaan sejalan dengan Islam itu sendiri Kemudian ada bidang pendidikan Nah Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang pendidikan Yakni dari tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana dan sebagainya Kemudian ada bidang sosial Bidang sosial mengajarkan setiap manusia untuk menjunjung tinggi tolong-menolong Saling menghargai tentang hak dan kewajiban Kesetia kawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa dan kebersamaan Kemudian ada bidang kehidupan ekonomi Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik Meliputi yang pertama, bersembur dari Tuhan dan agama Kedua, ekonomi pertengahan dan berimbang Dan yang ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan Dan yang keempat, ekonomi memiliki pertumbuhan dan barokah Kemudian ada bidang kesehatan Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin Sementara itu, Islam memendang kebersihan lahir dan batin atau jiwa dalam istilah nafs, akhlak, dan irfan Kemudian ada bidang politik Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan Sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat Kemudian ada bidang pekerjaan Islam memandang bawah kerja sebagai ibadah Allah SWT Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu terarah pada pengabdian terhadap Allah SWT Kemudian ada bidang disiplin ilmu Islam memandang berbagai disiplin ilmu Seperti ilmu Al-Quran atau tafsir, hadis, ilmu kalam, filsafat, tesawuf, fikih, sejarah, dan kebudayaan Islam Serta pendidikan Islam Kemudian kita akan membahas pendekatan dalam memahami agama Yang pertama ada pendekatan teologis normatif Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan dengan memahami agama yang dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan Yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya Kemudian ada pendekatan antropologis Nah pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kemudian ada pendekatan sosiologi Pendekatan sosiologi dapat diartikan sebagai pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat Dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya satu sama lain Pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial Kemudian ada pendekatan historis Pendekatan historis adalah pendekatan yang meninjau suatu permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah Kemudian ada pendekatan psikologi Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan Kemudian kita akan membahas ruang lingkup kajian Islam Yang pertama ada kajian fikih Ruang lingkup fikih meliputi yang pertama ada fikih ibadah Yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar Misalnya tata cara dari taharah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji Kemudian ada fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram Khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual-beli dan pinjam-meminjam Kemudian ada kajian hadis Kajian hadis memiliki ruang lingkup Yang pertama ada sanad atau tokoh Sanad atau tokoh mengkaji tokoh-tokoh periwayat hadis atau yang sering disebut dengan Rijal Al-Hadis Kemudian ada teks atau matan Teks atau matan berfokus terhadap makna-makna teks hadis Kemudian ada kitab hadis Kajian kitab hadis dimasukkan dalam objek kajian hadis Karena hadis itu terdokumentasi dalam kitab yang bersangkutan Kemudian ada studi hadis kawasan Kajian yang dilakukan di wilayah atau negara tertentu dalam kajian hadis Kemudian ada kajian ilmu kalam Kajian ilmu kalam membahas tentang Tuhan, Rasul-Rasul, Wahyu, Akhirat, Iman dan hal yang berkaitan dengan hal itu Kemudian ada kajian tasawuf Dan kajian tasawuf ini meliputi usaha hamba dalam membersihkan hati dan penyakit-penyakit hati Serta termasuk di dalamnya proses makasih Yakni proses usaha atau ikhtiar Kemudian ada kajian sejarah Islam Nah kajian sejarah Islam memiliki ruang lingkup Dimana sejarah Islam membicarakan tentang manusia, waktu, serta ruang Ruang lingkup sejarah adalah semua usaha manusia pada suatu waktu dan pada tempat tertentu Kemudian ada kajian filsafat Kajian filsafat merupakan kajian pemikiran Yang menjangkau seluruh unsur dan aspek kehidupan manusia yang dijalani sehari-hari Kemudian ada kajian tafsir Kajian tafsir memiliki ruang lingkup Dimana objeknya ini adalah Al-Quran dan mencakup seluruh ilmu Al-Quran Seperti asbab Al-Nuzul dan korelasi ayat Baiklah hanya ini yang dapat Saya sampaikan mohon maaf Lebih dan kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!